Lagi saing ini dia. Itu tadi adalah pertandingan tim Nas beberapa waktu lalu. Admin berharap Garuda United, nama lain tim Nas Indonesia U17 saat akan melawan Barcelona, dapat bermain seperti video di awal tadi, dan admin prediksikan kemenangan tipis 2-1 untuk tim Nas Indonesia U17 pada lag itu, dan mohon maaf apabila video di awal admin akan hapus karena berpotensi terkena hak cipta. Tim Nas Indonesia U17 telah berangkat ke Bali pada Minggu, 30 Juli 2023. Tim berjulukan Garuda Asia itu akan beruji coba dengan dua klub luar negeri. Pelatih tim Nas Indonesia U17, Dimas Sakti, memboyong 30 pemain ke Bali. Garuda Asia direncanakan melawan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U18. Mengingat akan menghadapi klub, tim Nas Indonesia U17 bakal berganti nama menjadi Garuda United U17. Tim Nas Indonesia U17 akan lebih dulu berlatih tanding dengan Barcelona Juvenil A di Stadion Gusti Murah Rai, Denpasar, pada Rabu, 2 Agustus 2023. Tiga hari berselang, tim Nas Indonesia U17 bakal menantang Kashima Antlers U18 di Stadion Gusti Murah Rai. Uji coba ini menjadi kegiatan di tengah-tengah pemusatan latihan tim Nas Indonesia U17 di Jakarta sejak 9 Juli 2023. Pelatih Garuda Asia, Dimas Sakti, menerapkan promosi dan degradasi. Turnamen ini sangat baik dan positif untuk kami setelah menjalani seleksi pemusatan latihan di Jakarta, imbuh Dimas Sakti. Kami berharap permainan dan mental para pemain makin meningkat karena akan menghadapi Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U18. Secara kualitas, permainan mereka sangat baik, tutur Dimas Sakti. Sebelumnya, Dimas Sakti telah mencoret 9 pemain dan memanggil 10 nama ke training center tim Nas Indonesia U17. Persiapan ini bertujuan untuk Piala Dunia U17 2023. Setelah berlatih tanding di Bali, tim Nas Indonesia U17 dijadwalkan menimba ilmu di Jerman pada September-Oktober 2023. Saya berharap perkembangan pemain makin oke serta bekal yang baik sebelum melanjutkan pemusatan latihan ke Eropa dan berlaga di Piala Dunia U17 2023, ucap Dimas Sakti.